Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan video kita Ya sobat sudah sama-sama kita lihat bagaimana keadaan sepeda motor Aerox ini ataupun Yamaha Aerox ini Dimana kali ini permasalahannya adalah kalau dari pihak pemiliknya ini keluhannya baterainya yang selalu tekor Dimana yang punya sepeda motor ini sudah merasa jenuh ataupun sudah bosan melihat sepeda motornya yang selalu tekor Dia sudah sering ngecaskannya ke tempat tukang cas baterai akan tetapi sepeda motornya tetap lobet ataupun tekor terus Jadi yang punya sepeda motor sudah sangat resah melihat ini Jadi kami sarankan sama yang punya sepeda motor ini pastinya masih ada solusi yang lain Coba kita periksa terlebih dahulu itu kata kami dari pihak mandiri motor kepada pasien kita ataupun yang mempunyai sepeda motor ini Dimana baterainya kalau sudah di cas bagus sebentar di starter bagus dibawa jalan nanti tekor lagi Itu itu ajalah kerjanya makanya yang punya motor ini bingung Jadi ya sobat tentunya masih bersama kami mandiri motor Yang dimana yang selalu mandiri motor ini mengulas tentang sepeda motor yang bermasalah Oke sobat tonton terus videonya agar tidak salah paham Ataupun tidak mengerti apa penyebab penyakit Aerox ini Kenapa baterainya selalu tekor Jadi analisa kita ini ialah permasalahannya bagian pengecasan sepeda motor ini yang tidak stabil Ataupun tidak maksimal Jadi coba kita cek di bagian kiprok yang pertama ya sobat Ya sobat kita bikin tutorial ini bukan hanya untuk memperbaiki pengecasannya Tetapi biar sobatku semua bisa bagaimana melihat cara pembukaan koper bodinya Oke sobat Oke sobat koper bodinya sudah terbuka sobat Kita sudah menuju ke kiproknya Nah inilah dia kiproknya sobat Kita sudah cek bagian soket-soket kiprok ini Nah tidak ada permasalahan di bagian ini Lanjut ke bagian sepulnya sobat Oke sobat ini sudah terlihat apa sebab Permasalahan di Aerox ini Yang bermasalah ialah kabel sepulnya ini Di bagian soketnya ini sudah terbakar Oke sobat kita lihat Ini soket masih bisa kita akal-akali Dengan mengorek bagian-bagian kotoran-kotoran yang lengket Karena diakibatkan terbakar Yang hangus Jadi kita bersihkan dengan cleaner Ataupun kita korek-korek dengan pisau yang tajam Dan tentunya kita harus teliti Dalam melihat kebersihannya ya sobat Ya tentunya masih bersama kami Mendiri Motor Channel Jangan lupa like and share juga subscribe channel kita ini Agar channel kita ini berkembang Untuk kedepannya Oke sobat salam Dari kami mendiri Motor Channel Oke sobat itulah perbincangan tadi antara pasien dengan mekaniknya Dimana mereka membincangkan kenapa apa akibatnya permasalahannya ini bisa terbakar Jadi mereka berbincang-bincang Yang kita dengar adalah Ini sebabnya adalah karena panas Panas dari sepul Memang di Yamaha Air Oaks ini Ataupun di NMAX sering ini terjadi Semuanya級 merindu Ini da kita Maapak Menelengkut Masih Kasih Kasih Masih 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 Saat Mereka Kata Lepas Dari Seperti Lepas Seperti Masih 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 ya sobat sudah kita dengarkan mereka lagi berbincang-bincang tentang permasalahan kenapa apa sebabnya kenapa ini terbakar ya jadi datang mekaniknya ini sebabnya ya kemungkinan arus yang keluar dari sepuluh terlalu besar dan bisa jadi ini karena diakibatkan karena ada kekosletingan di bagian-bagian komponen sepeda motor ini dan bisa jadi memang komponen di airok ini memang tegangannya tinggi yang pastinya kita harus tanyakan ini ke pihak dialer resminya Oke sobat itulah sekilas perbincangan antara mekanik dengan pasiennya Oke sobat tadinya belum koneks akan tetapi ini sudah kita bersihkan kembali ya sobat kita dengarkan dari persyakapan mereka mereka mengatakan lam komponennya yang belum stabil Oke sobat ini sedang pengukuran Oh arus baterai coba kasih gitu ya sobat dimana kita sudah lihat komponennya sudah naik dari 14-12 volt jadi intinya irox ini sudah koneks dengan pengecasannya berarti diakini bahwa pengecasannya sudah membaik kembali seperti semula sedia kalah Oke sobat tentunya masih bersama kami mendiri motor channel jangan lupa like and share juga subscribe channel kita ini cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh